Duta Discipleship Church mempersembahkan firman Tuhan yang kami yakin akan membangun iman, membuka pemikiran, dan menambah nilai-nilai baru dalam hidup Anda. Dari Indonesia, selamat mendengarkan. Semangat bagi semuanya, mari seundang kita semua bangkit berdiri yuk sama-sama, katakan kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan bersedia bagiku, alasanku nipahkan segalanya, dan taruhkannya sangat besar bagiku. Come on, orang-orang yang diberkati Tuhan. Aku diberkati, aku diripahi, karena alasanku untuk menyeriakan. Aku diberkati, aku diripahi, atas seputar alugrah Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Atas seputar alasanku nipahkan bersedia bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, alasanku nipahkan bersedia bagiku. Datangkan dasar Dasar dari yang ku harapkan Bukti dari segala yang tak kulihat Dimendikanku kekuatan untuk melakukan Melakukan penyelan yang tak kulihat Katakan pada Tuhan bersama rohmu Bersama rohmu Ku pasti menang Dimendikanku Dalammu dipungsi Orang kemuliaan Orang Dengan setengah hati Berbaca Keadukan Katakan Tak kau biarkan Tuhan Tak kau biarkan Pencobaan Kau lebih Di batas kekuatanku Kau yang memberikan Kau yang memberikan kekuatan Semakin serupa dengan gambaranku Bersama rohmu Ku pasti menang Sama Dengan setengah hati Ajar Keadukan Mari kita semua bertemu tangan Buat Tuhan Biarlah nambamu Tuhan yang kau Ditinggikan di tempat ini Haleluya Haleluya Katakan tinggi 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 Namamu dipungsi Orang kemuliaan Seorang Dengan setengah hati Raja Keadukan Keadukan Lebih lagi Katakan tinggi Tinggi Namamu dipungsi Hormat Kemuliaan Seorang Dengan setengah hati Raja Keadukan Katakan Raja Keagungan Raja Keagungan Raja Keagungan Sekali lagi yuk Katakan Raja Keagungan Raja Keagungan Wuh He Haleluya Engkau saja yang kami tinggikan Tuhan Berikan seorang yang lebih lagi Buat Tuhan Wuh Haleluya Jumlah Tuhan saya persilahkan untuk duduk Haleluya Bapak Ibu Saya dulu Kalau pusing Saya jadi takut Karena saya pikir waduh Bisa stroke nih saya Terus saya juga Merasakan kok tangan saya kesemutan Terus yang dikunci di pikiran apa Wah ini gejala stroke Jadi bagaimana dulu Saya sangat kurang percaya sama Tuhan Dan terus saya diperbarui Tidak takut lagi Namun satu hal yang saya perlu tahu Semuanya stroke itu apa sih Dikit-dikit stroke Jadi saya mudah tertipu oleh si jahat Jadi Bapak Ibu Di DC bekerjasama dengan Si Putra Hospital Ada seminar Di hari Sabtu Tanggal 12 Oktober Jadi kita sama-sama tahu Bahwa Struk itu apa sih Supaya kita tidak tertipu lagi Dikit-dikit Ah kamu stroke Dikit-dikit saya stroke Enggak Kita jangan ngomongin gitu lagi Kita sehat Amin Amin Jadi seminar ini Boleh untuk siapa saja Gratis Di tempat ini Bawa aja semua Tetangga Keluarga Teman Dari manapun Kita akan tahu bahwa Struk itu apa Dan ternyata Struk itu tidak ada Bapaknya Amin Katakan kira-kira kita Kita gak stroke Haleluya Bapak Ibu yang rindu Untuk baptisan air Baptisan kematian Bersama Yesus Itu pendaftaran terakhirnya Di tanggal 13 Oktober Di hari Minggu Setelah Kita belajar stroke Amin Haleluya Demikian Buman pada pagi hari ini Terima kasih Mari kita bersatu Dalam dua Bapak terima kasih Untuk segala kebaikan Dalam hidup kami Bawa kami Lebih lagi Tuhan Masuk Dalam hadirat Kami mau Menikmati Kasimu Kami mau Menikmati Segala Kemurahan Dan kemuliaan Tuhan Sebab Engkau Allah yang ajaib Dalam hidup kami Engkau Allah yang mulia Dan Engkau Satu-satunya Penguasa Hidup kami Terima kasih Kau masuk Hadiratmu Bawa ku Masuk hadiratmu Masuk hadiratmu Tuhan Ku menikmati Ku menikmati Kasimu Dan kemuliaanmu Dan kemuliaanmu Asuk hadiratmu Kadang lebih sungguh lagi katakan kau Allah yang ajaib Tuhan Allah yang ajaib Allah yang mulia Tak sanggup ku mengatakannya Besarnya kasih-Mu Mari bawa kami masuk Tuhan Masuk hadiratmu Bawa ku masuk hadiratmu Tuhan Ku menikmati kasih-Mu Dan kemudian Sekali lagi katakan ku masuk hadiratmu Ku masuk hadiratmu Bawa ku masuk hadiratmu Tuhan Ku menikmati kasih-Mu Dan kemuliaanmu Allah yang ajarin Allah yang mulia Tak sanggup ku mengatakannya Besarnya kasih-Mu Allah yang ajar Yang ajarin Allah yang mulia Tak sanggup ku mengatakannya Besarnya Besarnya kasih-Mu Mari yang wanita Mari yang wanita saja Angkat pujian ini dari awal Masuk hadiratmu Ku menikmati kasih-Mu Dan kemuliaan Dan kemuliaanmu Dan tiang pria Katakan ku masuk hadiratmu Masuk hadiratmu Bawa ku masuk hadiratmu Tuhan Ku menikmati kasih-Mu Dan kemuliaanmu Sama-sama katakan ku Allah kaum yang ajarin Tuhan Allah yang ajarin Allah yang ajarin Allah yang mulia Tak sanggup ku mengatakannya Besarnya kasih-Mu Allah yang ajarin Allah yang ajarin Allah yang ajarin Allah yang mulia Tak sanggup ku mengatakannya Besarnya kasih-Mu Mari jemaah Tuhan saja Katakan ku Allah yang ajarin 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 Kita nyatakan Besar 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 Kuasamu 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 Alhamdulillah Haleluya 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 Allah yang luar biasa, Allah yang sangat mengagumkan dalam hidup kami Oh wonderful, oh wonderful Biar kami senantiasa rindu, ku selalu dekat denganku Menikmati segala yang baik, menikmati keindahanku Terima kasih telah menonton 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 Ku rindu Ku rindu Ku rindu Ku rindu Ku bersyukur Ku rindu Ku rindu Dengan Ku rindu 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 Dan ku bersyukur menyembah-Mu Ku hidangkan kasih-Mu Diam di hadir aku Kami mau nikmati segala keindahan Tuhan dalam hidup kami Segala karya-karya Tuhan dalam hidup kami Segala pertolongan Tuhan dalam hidup kami Kami mau nikmati itu semua Tuhan Kalau kami boleh memuji menyembah Tuhan pagi ini Kami bersyukur Tuhan Kami berterima kasih Tuhan berikan kesempatan itu pada kami Oh kami bersyukur Hallelujah Ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu Nuhi dengan kasih-Mu Diam di hadiranku Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur Menyembah-Mu Nuhi dengan kasih-Mu Diam di hadiranku Ku rasakan Ku rasakan kasih-Mu Dan indahnya kekudusan-Mu Nuhi dengan kasih-Mu Diam di hadiranku Diam di hadiranku Ku mengangkat tanganku Dan ku bersyukur Menyembah-Mu Ku mengangkat tanganku Diam di hadiranku Diam di hadiranku Diam di hadiranku Diam di hadiranku Bapak Ibu boleh duduk dalam hadiranku Tuhan Ketika kita ada dalam hadiranku Tuhan Maka tidak ada kata-kata Yang bisa kita ucapkan lagi Yang bisa kita ucapkan lagi Karena terlalu Pemimpin kita Pemimpin kita Mengajar kita Tuhan bisa berbicara kepada kita Karena dia adalah hidup Kita katakan kepada Tuhan Ya hari ini Tuhan kami mau naik ke gunungmu Supaya Tuhan mengajar kami Tentang jalan-jalan Tuhan Karena manusia terbatas mengajar kami Orang tua kami terbatas mengajar kami Pemimpin kami terbatas mengajar kami Tapi Allah kami Allah yang tidak pernah terbatas Terima kasih Tuhan Terima kasih Yesus Mari kita Naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Supaya ia mengajar kita Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Berjalan menempunya Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Berjalan menempunya Tentang jalan-jalannya Mari kita bersama-sama Naik ke gunung Tuhan Mari kita Naik ke gunung Tuhan Ke rumah Allah Ke rumah Allah Ke rumah Allah Ke rumah Allah Supaya ia mengajar kita Tentang jalan-jalannya Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Berjalan menempunya Tentang jalan-jalannya Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Tentang jalan-jalannya Berjalan menempunya Tentang jalan-jalannya Ketika kita berkata Kepada Tuhan Jadi Tuhan Aku mau datang Ke rumah Tuhan Aku mau Tuhan Yang mengajar saya Secara pribadi Saudara Dia Bapak yang baik Ketika dia melihat Ada hati kita yang bengkok Hati kita yang tidak lurus Kalau tadi Pak Seven mengumumkan tentang Jangan ada diantara kita stroke Karena stroke salah satu Penyakit yang mematikan Kalau nomor satu jantung ya di dunia Stroke itu nomor dua Kalau tidak salah Dan biasanya kalau orang Sudah kena stroke Pria-pria kena stroke Wah dia pasti akan Down hidupnya Dia akan Bisa emosi muncul Kenapa? Gak berdaya Gak bisa berubah apa-apa Tapi seringkali orang Kristen Gak sadar Justru stroke yang paling bahaya Adalah stroke rohani Kalau batin kita Sudah stroke Kita gak tahu Dan kita tidak akan Pernah suka lagi Dengan hal-hal rohani Tentang Tuhan pun gak suka Itulah stroke rohani Tapi kalau kita berserah Kepada Tuhan Tidak ada stroke Mau just money Mau rohani Yang Tuhan Tidak bisa sembuh Karena dia terlalu Ajab untuk memulihkan kita Yang penting kita Mengakui aja Tuhan Saya sedang stroke rohani Saya Tuhan Ajar saya Firman Tuhan itu Kuat Dan hidup Dia bukan hanya kuat Tapi dia hidup Jadi firman itu Bukan Bukan sesuatu yang mati Dia hidup Berarti ketika Ketika engkau mulai Memperkatakan Dengan iman Percayamu Firman itu terjadi Karena di hidup Ketika engkau Mengalami penyakit Engkau berkata Eh penyakit Kamu salah tempat Tubuhku baik Allah Tubuhku baik roh kudus Kamu pergi Tapi katakan dengan iman Katakan dengan percaya Kepada Tuhan Dan akan melihat Tuhan akan bekerja Berkaya dalam hidup kita Amin Saya undang Bapak Ibu Yang berulantan Di bulan September Boleh maju ke depan Kita angkat pujian ini Sebagai satu kerinduan Kepada Tuhan Tuhan ajar saya Tuhan Mari kita semua Bagi berdiri Sama-sama Sama-sama Dan supaya kita Berjalan Tentang jalan-jalannya Tentang firmanmu Jalan yang dasyat itu Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Berjalan Menemunya Tentang jalan-jalannya Dan supaya kita Berjalan Menemunya Tuhan Ini anak-anakmu yang berulantan Di bulan September ini Mereka kepunyaanmu Mereka milikmu Karena mereka kepunyaanmu Karena mereka milikmu Maka Tuhan yang memikirkan Tentang kehidupan mereka Tuhan yang bertanggung jawab Atas kehidupan mereka Ketika mereka Mulai menyerahkan Sepenuhnya Hidup mereka Ke dalam tangan Tuhan Tidak ada ruang hati Yang mereka pertahankan Semuanya Tuhan yang bertatah Maka Tuhan akan Mengajarkan mereka Hari Demi hari Waktu Demi waktu Tentang jalan-jalanmu Sehingga mereka Tidak Melenceng ke kiri Atau ke kanan Tapi tetap Fokus kepada Tuhan Tuhan juga Mengajarkan kami Semua hari ini Sampaikan firmanmu Kepada hamba Kepada kami Semua Pagi hari ini Tuhan Supaya kami Mengerti Jalan-jalan Tuhan Kami tidak Jalan Sesuai dengan Jalan kami Sendiri Yang kami Anggap itu Benar Yang kami Anggap itu Lurus Tapi kami Tidak tahu Ternyata Ujungnya Menuju Maut Tapi kalau Tuhan Mengajarkan kami Kelihatannya Jalannya Berbatu-batu Kelihatannya Jalannya Penuh Dengan Gelombang Penuh Dengan Badai Kekelaman Tapi kami Percaya Tuhan Ujungnya Penuh Dengan Sukacita Karena Tuhan Yang menuntun Langkah Langkah Hidup kami Terima kasih Bapak Kami siap Menempuh Jalan-jalan Tuhan Karena Tuhan Secara khusus Yang mengajar kami Pagi hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Sama-sama Katakan Amin Selamat ulang tahun Silahkan duduk Semua Bapak Ibu Masmur Masmur 139 Ayat yang Ke 17 Dan 1 Petus 5 Ayat yang ke 7 Isinya Sebenarnya Hampir sama Dua-duanya Dalam firman Allah yang hidup Itu dikatakan Bahwa gini Kalau kita Menyerahkan Hidup kita Kekhawatiran kita Kepada Tuhan Maka Tuhan Yang berjanji gini Aku Yang akan Memikirkan Engkau Ayat itu Sangat Meremah Dalam kehidupan Saya Karena apa Ketika saya Mulai berpikir Tentang apa Yang saya sedang Hadapi Tuhan Ingatkan saya Begini Nak Hamba aku Kamu yang Mau mikir Atau suruh aku Yang mikir Wah saya langsung Sadar Tuhan gak mau Saya mikir Karena apa Karena ketika Saya mulai mikir Percayalah Saya tidak akan Pernah mengalami Yang namanya Rest in God Saya tidak pernah Mengalami Yang namanya Kelegaan Di dalam Tuhan Saya tidur Tubuh saya tidur Tapi batin Saya tidak pernah Tidur Pikiran saya Tidur Kenapa Saya terus Memikirkan Apapun itu Pasangan Anak Keluarga Pekerjaan Masalah Apapun Yang kita Pikirkan Setiap saat Percayalah Kita tidak pernah Mengalami Rest in God Tapi kalau kita Berkata Tuhan Terima kasih ya Tuhan sudah Memikirkan Tentang saya Ngapain saya Mikirin diri sendiri Enak gak Ikut Tuhan Enak ya Coba tanya Kiri kanan Mau mikir sendiri Apa Suruh Tuhan Yang mikirin kamu Peliharaan kami Faith itu Mengajarkan Banyak hal Di kehidupan Sehari-hari Dalam kehidupan saya Hampir setiap hari Dia mengajarkan Saya lagi asik-asik Makan gitu Tau-tau dia Naik aja Gitu Dia gak mau tau Udah naik Gitu Saya bilang Eh orang lagi makan Turun-turun Turun sebentar Habis itu dia naik lagi Saya tahanin Dengan tangan Tangan kiri Saya yang sebelah sini Dia gak bisa naik kan Dia muter Ke sebelah sini Saya tahan dengan tangan Kanan saya Dia muter ke depan Naik Segala cara Dia akan berusaha naik Dan dia gak mau tau Saya lagi makan Dia gak mau tau Saya lagi tidur Pokoknya Dia maunya dipeluk Dan dia gak pernah Memikirkan tuh makanannya Saya yang memikirkan Makanannya mah udah habis Kita beli ya Ini yang kemarin Kita beli yang ini Kita ganti ya Karena dia tau rasa Beli MPMP aja Dia tau mana yang KW MPMP yang tiga ceban Kasih sama dia Tiga yang sepuluh ribu Kasih sama dia Itu dia cuman cium-cium Tapi kasih yang lima ribu Satu enam ribu Itu yang asli Makanya ikannya banyak gitu ya Sama-sama asli sih Cuman satu ikannya banyak Satu satu Terigunya yang banyak Sagunya yang banyak Maksud saya gitu Dia bisa loh Saya bilang kamu keterlaluan Pinter ya Tapi Tuhan mengajarkan saya Itulah Itu peliharaan Bapak Ibu dan saya Bukan peliharaan Tuhan Kita anaknya Bahkan kita mempelainya Lebih tinggi lagi kan Mempelainya loh Calon-calon pengantin perempuan Minggu-minggu ini Tuhan mengajarkan saya Satu 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 pasal ini Berulang-ulang kali Hampir tiap hari Tuhan suruh saya baca Ayat ini Dengan beberapa terjemahan Dan hari ini Tuhan Mau Menyampaikan lagi Kepada kita semua Injil Matius Pasal yang ke-11 Kita mulai membaca Dari ayat yang pertama Kita berhenti dulu Sampai ayat yang ke-6 Nanti kita lanjutkan lagi Injil Matius Pasal 11 Mulai dari ayat yang pertama Hingga ayat yang ke-6 Sudah klik di gadget Bapak Ibu Sudah kita akan baca Ayo bersama-sama Setelah Yesus selesai berpesan kepada kedua belas muridnya Pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka Ayat yang ke-2 Di dalam penjara Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus Di mana Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus Di dalam penjara Perhatikan Penekanan kata di dalam penjara Karena ini sangat berhubungan sekali tentang pengenalan Yohanes membaptis kepada Yesus Ayat yang ke-3 Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya Engkau kah yang akan datang itu Haruskah kami menantikan orang lain Yesus menjawab mereka Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes Apa yang kamu dengar dan kamu lihat Orang buta melihat Orang lumpuh berjalan Orang kusta menjadi tahir Orang tuli mendengar Orang mati dibangkitkan Dan kepada orang miskin Diberitakan kabar baik Saudara perlu perhatikan Ayat yang terakhir 5 ini ya Kepada orang miskin diberitakan Kabar baik Saya baru dibukakan ini Kalau kita kan yang miskin diperkaya Betul gak? Yang lumpuh berjalan Betul Yang buta melihat Tapi kok yang miskin disini Disebut gini Diberitakan kabar baik Kok gak diperkaya? Kenapa? Karena ketika kita gak teliti membaca firman Tuhan Bapak Ibu Kita dengar Taksiran-taksiran Atau pengkotba-pengkotba Maka itu yang membuat Kita ketika Tuhan mau berbicara langsung kepada kita Apa yang pernah kita dengar di kotba Itu bisa menutup Apa yang Tuhan mau bicara kepada kita Kenapa? Oh saya dengar kotbanya beberapa tahun yang lalu Artinya seperti ini Itu bahayanya Kalau pengkotba Bahayanya saya Kalau saya Menyampaikan apa yang Tuhan mau berdasarkan penafsiran saya Harusnya biar Alkitab itu sendiri yang menjelaskannya Atau terlek aja Hurufnya aja Disini ya Jadi jelas ya Arti yang keenam Dan Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Tuhan Yesus berkata begini Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku Karena ini perikopnya tentang Yohanes Pembaptis Berarti Yohanes Pembaptis ini Sempat kecewa dan menolak Tuhan Mengapa? Tadi ayat yang kedua tadi Karena dia di penjara Saya baca ayat yang keenamnya di terjemahan Sederhana Indonesia Khusus ayat yang keenam aja Matius sebelas ayat yang keenam Di terjemahan Sederhana Indonesia Dan beritahukanlah kepadanya Jadi Yesus ngomong Kepada murid-murid yang diutus oleh Yohanes Pembaptis Itu bertanya kepada Yesus Beritahukanlah kepada gurumu Sungguh diberkati setiap orang yang Tidak meragukan aku Sungguh diberkati Sungguh berbahagialah Orang yang tidak meragukan aku Ternyata Yohanes Pembaptis ini Meragukan tentang Tuhan Makanya ketika dia ada di penjara Dia utus muridnya Untuk bertanya kepada Tuhan Yesus Apakah dia utusan Bapak Atau kami masih menunggu yang lain Mengapa itu terjadi Bapak Ibu Mengapa hidup kita bisa kecewa Dimulai dengan kekecewaan dulu Dan Kalau kita tidak menang Atas kekecewaan ini Maka kita akan menolak Itu cara kerja penipu seperti itu Dia mencuri Dia membunuh Baru Dia membinasakan Itu step-stepnya Jelas Kalau kita tidak sadar Suka cita kita dicuri Oleh si penipu itu Kita konflik suami istri Lalu suka cita kita dicuri Lalu kita tidak sadar Kita terus lanjutkan Maka dengar Kita bisa meragukan Kesetiaan pasangan kita Dalam hidup kita Mengapa terjadi perceraian Orang bercerai Karena dia meragukan Janji pasangannya Udah deh Lebih baik saya cerai aja Kayaknya saya lebih bahagia Daripada hidup seperti ini Saya mau sampaikan Tidak akan pernah Orang cerai Lebih bahagia dari sebelumnya Tidak pernah Kalau ada Berarti Tuhan melanggar Firmannya Karena Tuhan berkata Aku benci perceraian Jadi Yohanes ini Ketika dia ada Di dalam penjara Dan yang satu Tadi kita baca Bahwa apa Setelah Yesus selesai Berpesan kepada Kedua belas muridnya Pergilah ia dari sana Untuk mengajar Dan memberitakan Injil Di dalam kota-kota mereka Alias Yesus dengar Yohanes pembaptis Ini di penjara Yesus tidak kunjungi Yesus tidak besuk Jadi apa Yohanes pembaptis kecewa Saudara lagi sakit Saudara lagi punya masalah Sahabat saudara Tidak kunjungi saudara Bos saudara Tidak kunjungi saudara Pemimpin saudara Tidak kunjungi Saudara bisa kecewa gak? Bisa gak? Siapa yang bertelinga Hendaklah mendengar Bisa kecewa gak? Bisa Kenapa bisa? Karena fokus kita manusia Fokus kita Hal-hal lahiria Itu fokus kita Mengapa Mengapa Yohanes pembaptis Sudah tua? Sudah tua Sudah tua Gak mungkin Bisa hamil Tapi di dalam Tuhan Di dalam Yesus itu Tidak ada yang mustahil Bukan hanya sekedar ngomong Bapak Ibu dan saya Bisa menikmati itu Kita bisa ada hari ini kan Coba Sudah bisa mengatakannya gak? Gak bisa Ini kasih karunia Tuhan Kasih karunia Tuhan Makanya kita adalah orang-orang Yang menghargai kasih karunia Tuhan Jadi Yohanes pembaptis ini Lahirnya begitu luar biasa Begitu dasyatnya Bahkan ketika Maria Mama jasmaninya Yesus Baru dapat pernyataan Dari Tuhan Lalu dia mengunjungi Saudaranya Elisabeth ini Mama Yohanes Yohanes Waktu itu sedang ada Di kandungan mamanya Ketika Maria Menyapa saja Firman Tuhan katakan begini Bayi dalam kandungan Elisabeth Itu bergejolak Artinya apa? Di dalam kandungan aja Yohanesnya sudah luar biasa Penuh dengan roh Makanya ketika dia lahir Mau dikasih nama Sakarya Mau dikasih nama yang lain Enggak Malaikat sudah kasih tau namanya Yohanes Tapi papanya gak percaya Makanya selama Yohanes di kandungan mamanya Papanya bisu Papanya gak bisa ngomong Kapan papanya ngomong? Pada waktu anak tuh lahir Dan harus dikasih nama apa? Papanya baru bisa Tuhan buka mulutnya Kenapa? Karena Sakarya pun Sempat meragukan Tuhan Meragukan Tuhan Sama dengan tidak percaya dengan Tuhan Hal-hal lahiri yang kita lakukan Tidak menunjukkan bahwa Kita mempercayai Tuhan sepenuhnya Tidak Oh pak saya ke gereja pak Kan butuh saya percaya Bahkan pak saya sudah melayani pak Masa saya gak percaya Saya bisa melayani pak Belum tentu Banyak orang yang tidak percaya Tetap melayani kok Karena apa? Karena aktivitas rohani Dan kita ketipunya Kita berpikir Kita mempercayai Tuhan Saya ketipu disitu Jadi Yohanes mempertinya Sangat dasyat Sangat luar biasa Dan dialah Manifestasi dari Nabi Elia Karena malayaki pasal yang keempat Sudah dinubuatkan bahwa Nanti akan lahir Elia yang akan datang Bukan reinkarnasi Elia Tetapi spiritnya sama Dialah yang berani menegur Raja Herodes Ketika Raja Herodes mengambil Istri dari adiknya Alias adik iparnya yang bernama Herodias Dia tegur Dia berkata kepada Raja Herodes Yang memenintah pada waktu itu Hai Raja Tidak halal kamu mengambil istri adikmu Gak baik Wah Membara ya Orang nomor satu dilecehkan begitu Sekarang-sekarang ada peraturannya Jangan coba-coba turun Foto Bapak presiden kita Mahasiswa aksi-aksi galak Udah ditangkep Mewe Nangis Gak sengaja Gak bisa Terus menghormati Ini tapi dia berani Karena dia tahu itu Tuhan yang suruh Wah Herodes marah Gimana caranya Menghabisi Yohanes Pobaptis Tapi dia Herodes juga gak berani Karena apa Karena banyak pengikutnya Saudara singkatnya Ketika Herodes ulang tahun Pesta besar Lalu anak Herodes Anak perempuannya Disuruh nari Dan dia pesan Kamu mau minta Apapun Saya akan kasih Kepada anak Herodes ini Dia udah nari Di depan para tamu-tamu Tamu-tamu disenangkan Semua Herodes juga disenangkan Di hari ulang tahunnya Dia tanya Kamu mau apa Sayang Ini perempuan Anak-anak muda ini Dia gak langsung berkata Saya mau mobil Saya mau pacar Anak muda harus begitu kan Saya mau duit Enggak Dia datang ke mamanya Dia tanya Mama minta apa Ini anak mama Mamanya minta apa Dipesan makanan Mama minta Kepala Yohanes Pembaptis Ada di atas Piring ini Talam Itu permintaan yang Gila gak itu Kalau anak saudara Berkata gini Bro Stephen Atau si Sandra Evan Kamu mau minta apa Saya mau minta kepala Pendeta Andreas Paduk Kamu gila banget Kenapa Ya saya kesel sama dia Saya kecewa sama dia Saya mau minta kepalanya Gila ya Lakukan gak itu Enggak ya Saya bilang Tuhan Kok ada ya Ibu Minta kepala Yohanes Pembaptis Minta kepala Dipenggal Ada Karena sudah sakit hati Orang sakit hati Istri kalau sakit hati Sama suaminya Dia bisa bunuh suaminya Suami kalau udah sakit hati Kepada istri Dia bisa bunuh istrinya Itu terjadikan di dunia Nyata ini Itu bisa Kita gak bisa Kok bisa ya Anak bunuh orang tua Kok bisa Bisa Karena apa Sakit hati Ini Herodes kan sakit hati Orang ngajar Ya berani-berani Ini Nabi Ini Pak Pendeta Berani-berani Negur ya Dia gak tau Siapa selingkuhan saya Raja Herodes yang berkuasa Dia gak tau Mati kan Dan kita melihat gini Yohanes sudah dipenjara Gak dikunjungi oleh Tuhan Yesus Kan harusnya Tuhan Yesus kunjungi dong Kenapa Matius 3 mencatat Yang membaptis Tuhan Yesus siapa Yohanes Dia lebih senior Kalau bilang jasa Dia punya jasa kok Dia membaptis Tuhan Yesus Tuhan Yesus datang kepada dia Dia bilang Harusnya kamu yang baptis saya Tuhan Yesus bilang Enggak Untuk menggenapi kehendak Bapak Lakukanlah Dan ketika dia membaptis Tuhan Yesus Bapak Ibu Dia melihat dengan mata sendiri Bahwa apa Ada burung merpati Yang turun di atas kepala Yesus Ketika Yesus Keluar dari air itu Dan ada suara dari surga Berkata Ini anak yang kukasihi Kepadanyalah Aku Berkenan Dia menyaksikan sendiri kok Kemesiasatan Kemesiasan Yesus itu jelas Yesus itu adalah Mesias Allah yang diurapi Jelas Dia sendiri kan Dia membaptis kok Wow Ini luar biasa Dia melihat seperti Burung merpati Itu lambang roh kudus Turun kepada Tuhan Yesus Ada suara Dia dengar secara audible Berkata Inilah anak yang kukasihi Kepadanya yang berkenan Tapi kok bisa kecewa Kenapa? Karena tidak dikunjungi Saya cek lagi Injil Matius 14 Injil Matius pasal 14 Ayat 12 Sampai 14 Kalau tadi cerita Yohanes pembaptis di penjara Tapi ini menceritakan Yohanes pembaptis Di penggal kepalanya Matius 14 Nanti kita kembali lagi Ke Matius 11 tadi Ayat 12 Sampai 14 Sudah ketemu? Ya Kemudian Datanglah murid-murid Yohanes pembaptis Mengambil mayatnya Lalu menguburkannya Lalu Pergilah mereka Memberitahukannya Kepada Yesus Ayat 13 Setelah Yesus Mendengar berita itu Menyingkirlah Ia dari situ Dan hendak Mengasingkan diri Dengan perahu Ketempat yang sunyi Tetapi Banyak orang Mendengarnya Dan mengikuti dia Dengan mengambil Jalan darat Dari kota-kota mereka Ketika Yesus Mendarat Ia melihat Orang banyak Yang besar jumlanya Maka tergeraklah Hatinya Oleh belas Kasihan Kepada mereka Dan ia Menyembuhkan Mereka yang sakit Udah di penjara Gak dikunjungi Udah matinya pun Gak dikunjungi Kecewa berat Teman saya Sahabat saya Berkata Tiga hal ini Kalau tidak tercapai Dalam hidup kita Maka kita akan kecewa Hal yang pertama Adalah yang namanya Harapan Setiap kita punya Harapan Seorang istri Punya harapan Suaminya berubah Ketika dia Harapannya Tidak tercapai Dia akan kecewa Bukan hanya Kecewa Kepada suami Yang tidak berubah Dia bisa Kecewa Kepada Tuhan Tuhan Katanya doa Istri itu Luar biasa Dasyat Saya sudah Mempercantik Kecantikan Batinia saya Mengikuti Satu petus pasal Yang ketiga Satu sampai enam Kok suami saya Tidak berubah Bisa Kecewa Sama Tuhan Demikian juga Sebaliknya Ketika Seorang Istri atau Suami Berharap Pasangannya Untuk berubah Tidak berubah Kita bisa Kecewa Bisa Kecewa Sama Tuhan Bisa Tidak ada Yang lain Katakan Sama-sama Pengharapan Saya Hanya Yesus Jangan Berharap Kepada Manusia Pasti Suatu saat Kau Kecewa Enggak Pak Baik Pasangan Saya Enggak Pak Pemimpin Saya Baik Dia Perhatikan Sekali Iya Tapi Ada Saatnya Secara Kemanusiaannya Dia melanggar Apa yang Kau Harapkan Tidak Ternyata Kau Kau Keccewa Yang Kedua Teman Saya berkata Adalah Keinginan Waktu Keinginan Kita Tidak Tercapai Kita Marah Suami Ketika Keinginannya Tidak Tercapai Tidak Tersalurkan Suami Istrinya Tidak Bisa Memenuhinya Marah Saya Dulu Marah Kepada Ketika Saya Menginginkan Sesuatu Dia Tidak Bisa Memenuhi Saya Marah Karena Keinginan Lalu Yang Ketiga Yaitu Yang Namanya Rencana Atau Rancangan Ketika Kita Masih Punya Rencana Punya Rancangan Atau Punya Cita-cita Atau Punya Kemauan Dalam Mengikut Tuhan Satu Saat Pasti Kecewa Pasti Karena Ikut Tuhan Tidak Tidak Seperti Yang Kita Mau Waktu Tidak Sesuai Dengan Selera Kita Kita Tolak Yohanes Mombaktis Tolak Bahkan Di dalam Penjara Dia Utus Murid-muridnya Tanya Benar Enggak Dia Yang Diutus Oleh Bapak Di Surga Benar Enggak Padahal Kalau Ditarik Dia Melihatkan Hal-hal Yang Dasyat Hal-hal Yang Luar Biasa Kita Belajar Hari Ini Jangan Terjebak Jangan Terkecoh Dengan Hal-hal Lahiri Makanya Dalam Matius Sebelah Tadi Kan Jelas Dikatakan Bahwa Ketika Yohanes Pembaptis Mengutus Murid-muridnya Untuk Bertanya Kepada Yesus Maka Yesus Menjelaskan Apa Pergi Katakan Kepada Yohanes Akhir Yang Apa Yang Kamu Dengar Dan Kamu Lihat Orang Buta Melihat Orang Lumpu Berjalan Orang Kusam Menjadi Tahir Orang Tuli Mendengar Orang Mati Dibangkitkan Dan Kepada Orang Miskin Diberitakan Kabar Baik Yesus Menjawabnya Pun Semuanya Hal-hal Lahiri Gak ada Menyangkut Batin Makanya Kalau Di KKR KKR Yang Besar Orang Senang Sekali Kan Datang Berduyun Gak Salah Kan Penuh Kesembuhan Mujizat Penuh Bapak Ibu Di Altarkol Penuh Majunya Tapi Kalau Hanya Orang Dibimbing Saja Tanpa Dia Sadar Dia Butuh Yesus Maka Gak Bisa Orang Itu Hanya Secara Jiwa Mengalami Kemuliaan Tuhan Wah Waktu Saya Pengangkuan Saya Nangis Itu Jiwa Tidak Dari Batin Tidak Dari Dalam Tapi Kalau Dari Batin Dari Dalam Mungkin Kau Tidak Nangis Kau Tidak Merasa Meniring Apapun Tapi Kau Merasakan Kau Batin Saya Damai Banget Damainya Bukan Damai Perasaan Kita Tapi Kau Beda Banget Ini Ada Sesuatu Yang Saya Alami Beda Yang Orang Tunggu Saya Tidak Bisa Ngomong Saya Tidak Bisa Ungkap Kata Kata Itu Jelas Karena Dia Mengalami Dan Hari Hari Dia Ikut Tuhan Pasti Ada Perubahan Masalah Bukan Selesai Enggak Kehidupan Hal Hal Seorang Hamba Tuhan Internasional Seorang Hamba Tuhan Kaliber Dunia Kalau Dia Pelayanan Bapak Ibu Dia Hanya Dari Atas Mimbar Aja Dia Tiup Bapak Ibu Maka Wire Ribuan Itu Bisa Tumbang Dan Kalau Kita Lihat Begitu Wow Enggak Wow Kita Kepingin Kan Tumbang Begitu Ya Kalau Dari Atas Mimbarnya Saya Bilang Pak Hebu Tumbang Pasti Itu Hebu Kesaksian Itu Hanya Hal Lahir Ya Ketika Orang Yang Tumbang Ini Waktu Dia Pulang Dia Ngedepin Masalah Dia Stres Lagi Karena Tidak Menyentuh Batin Saya Dikirim Oleh teman Saya Videonya Kamu Dengar Ini Beberapa Waktu Ini Dia Meralat Penapsirannya Atau Pengajarannya Tentang Teologi Kemakmuran Pengajarannya Begitu Yang ikut Bukan ribuan Puluhan Ibu Jutaan Pengajaran Tentang Teologi Kemakmuran Begitu Kental Begitu Kuatnya Kalau Kamu Bawa Persembahan Seperti Ini Kalau Kamu Kamu Akan Diberkati Oleh Tuhan Amin Senang kan Kamu Klaim Janji Tuhan Klaim Hebat ya Kayak Asuransi Aja Ada masalah Bisa Diklaim Sisneti Saya Klaim Bisa Kan Ini Kita Janji Tuhan Klaim Kamu Kan Anak Tuhan Janjinya Kamu Klaim Siapa Kita Klaim Janji Tuhan Tapi Itu Pengajaran Luar Biasa Waktu Saya Baca Videonya Ada subtitlenya Disitu Bahasa Indonesianya Dia Ungkapkan Jelas Dia Ralat Itu Semua Dia Bertobat Dia Minta Ampun Sama Tuhan 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 Bilang Pengajaran Menyesatkan Orang Kamu Hanya Mengajarkan Apa Yang Ada Di Tanganku Kepada Umatku Itu Menyesatkan Mereka Dan Mereka Tidak Pernah Kenal Pribadiku Dia Minta Ampun Sama Tuhan Dia Bertobat Sekarang Saudara Dengar Pengajaran Dia Dia Berkata Begini Yesus Yang Paling Penting Dalam Hidup Tuhan Senang Memberkati Kita Tapi Bukan Itu Fokus Kita Jangan Bapak Ibu Jangan Fokus Hal-hal Lahiriya Jangan Kejar Hal-hal Lahiriya Pasti Satu saat Kau Kecawa Ketika Kau Tidak Mendapatkan Itu Tapi Kalau Kau Mencari Tuhan Tuhan Tidak Akan Pernah Mengecewakan Dia Yang Menyetir Hidup Kita Yohanes Menolak Karena Dia Meragukan Tuhan Saya Lanjutkan Ayat Berikutnya Harusnya Apa sih Yang Yohanes Alami Matius Pasal Yang Kesebelas Kita Kembali Ke Ayat Yang Ketujuh Setelah Murid-murid Yohanes Pergi Mulailah Yesus Berbicara Kepada Orang Banyak Itu Tentang Yohanes Orang Banyak Maksudnya Orang-orang Yang memang Kagum Dengan Pelayanan Yohanes Ini Orang Dasyat Ini Orang Luar Biasa Untuk Apakah Kamu Pergi Kepada Ngurun Melihat Bulu Yang Digoyangkan Angin Kian Kemari Atau Untuk Apakah Kamu Pergi Melihat Orang Yang Berpakaian Halus Orang Yang Berpakaian Halus Itu Tempatnya Di Istana Raja Jadi Untuk Apakah Kamu Pergi Melihat Nabi Benar Dan Aku Berkata Kepadamu Bahkan Lebih Daripada Nabi Jadi Yesus Sendiri Yang Menyaksikan Bahwa Yohanes Ini Lebih Daripada Nabi Karena Mulai Dari Kelahirannya Berbeda Dengan Nabi Nabi Yang Lain Lebih Dikatakan Tapi Tidak Berhenti Disitu Ayat Yang Berapa Sepuluh Karena Tentang Dia Ada Tertulis Lihat Aku Menyuruh Utusanku Mendahuli Engkau Ia Akan Mempersiapkan Jalanmu Di Hadapan Mu Ini Adalah Nubuatan Yang Disampaikan Nabi Saya Bahwa Nabi Saya Sudah Menubuatkan Ribuan Ratusan Tahun Sebelum Yesus Lahir Dikatakan Bahwa Apa Aku Akan Menyuruh Utusanku Yaitu Siapa Yohanes Membaptis Ini Untuk Mendali Engkau Mendali Yesus Untuk Apa Yohanes Membaptis Membuka Jalan Jadi Tugas Yohanes Membaptis Tugas Utamanya Adalah Membuka Jalan Untuk Orang Ketemu Dengan Yesus Ingat Jadi Harusnya Yohanes Bukan Hanya Mengutus Muridnya Bertanya Tentang Tuhan Tidak Dan dia Tidak Perlu Utus Harusnya Dia Sudah Percaya Penuh Bahwa Yesus Sang Mesias Celakanya Murid Murid yang Dia Suruh Itu Salah Satu Bernama Andreas Andreas Adalah Murid Dari Yohanes Pembaptis Tapi Waktu Ketemu Dengan Tuhan Yesus Nanti Yohanes Pasal Yang ke Satu Lebih Jelas Bapak Ibu Baca Dia Ikut Tuhan Yesus Yohanes Pembaptis Perlu Enggak? Perlu Pemimpin Pemimpin Kita Perlu Enggak? Perlu Tapi Hanya Pembuka Jalan Kita Diajarkan Disiplin Disiplin Tentang Jiwa Perlu Enggak? Perlu Supaya Apa? Supaya Waktu Kita Ketemu Dengan Tuhan Kita Menjadi Orang Yang Sudah Disiplin Dulu Sudah Terlatih Tapi Jangan Fokus Kesini Terus Andreas Dia Mengambil Keputusan Yang Tepat Dia Enggak Ikut Gurunya Terus Enggak Tapi Dia ikut Yesus Dia Menjadi Salah satu Rasul Dan Martirnya Tuhan Harusnya Yohanes Pembaptis Kalau Muridnya Aja Udah Ikut Yesus Dia kan Cuma Sebagai Utusan Dia Harusnya Ikut Siapa? Dia Juga Ikut Yesus Ini Ini Nemplak Saya Kamu Jangan Ngajarin Orang Bergantung Tuhan Kamu Bergantung Pada Dirimu Sendiri Kamu Jangan Membawa Orang Ketemu Yesus Kamu Sendiri Enggak Mau Ikut Yesus Enggak Bisa Ini Yang Membuat Jonas Pembaptis Kepleset Dia Meragukan Tuhan Karena Muridnya Sudah Ikut Yesus Dia Tidak Ikut Harusnya Kan Di Dalam Penjara Pun Dia Bisa Mengaku Kamu Pergi Kepada Sang Mesias Yang Hidup Itu Katakan Sekalipun Aku Tidak Bertemu Tetap Muka Dengan Dia Katakan Aku Percaya Kepada Dia Sepenuh Silahkan Kalian Semua Jangan Ikut Aku Lagi Cukup Sampai Disini Aku Mengajar Kalian Tapi Sekarang Kalian Ikut Yesus Ini Buat Saya Ini Buat Kita Semua Kita Tidak Ikut Orang Lain Orang Lain Perlu Membuka Jalan Ajak Buat Kita Menjadi Yohanes Yohanes Pembapis Setelah Kita Ketemu Jalannya Jangan Ikut Lagi Yang Membuka Jalan Ikut Ajak Jalannya Karena Yesus Adalah Jalan Apa Yang Terjadi Dengan Yohanes Ketika Dia Menolak Dan Meragukan Tuhan Ini Yang Tuhan Ngomong Ayat 11 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Diantara Mereka Dilahirkan Oleh Perempuan Tidak Pernah Tampil Seorang Yang Lebih Besar Daripada Yohanes Pembaptis Yesus Mengakui Gak Ada Yang Lebih Besar Orang Orang Yang Dilahirkan Dari Perempuan Tidak Ada Yang Lebih Besar Dari Yohanes Pembaptis Berarti Yohanes Pembaptis Lebih Besar Secara Lahir Tapi Saudara Lihat Secara Rohnya Beda Banget Namun Yang Terkecil Dalam Kerajaan Surga Lebih Besar Daripadanya Terus Saya gak Ngerti Ayat ini Maksudnya Apa ya Yang Dilahirkan Dari Perempuan Tidak Bisa Melebih Yohanes Paling Besar Terbesar Tapi Yang Terkecil Dalam Kerajaan Surga Itu Lebih Besar Dari Yohanes Pembaptis Menurut Bapak Ibu Yang Terkecil Dalam Kerajaan Surga Siapa Siapa Barang siapa Yang bertelinga Adalah mendengar Bukan soal Benato Yang Terkecil Dalam Kerajaan Alam Menurut Bapak Ibu Ini Masa Surga Tapi Terkecil Bisa Ambil Satu Contoh Dari Alkitab Kan Bukan Soal Salah Atau Benarnya Kira Kira Siapa Orang Masuk Surga Tapi Gak Akan Dapat Mahkota Besar Tapi Masuk Surga Penjahat Kurang Lebih Oke Penjahat Yang Sebelah Kanan Sebelah Kiri Tergantung Lihatnya Jadi Gak Pusing Kanan Atau Kiri Jangan Berantem Kiri Suaminya Kanan Dikasih Tau Mana Ada Kiri Tergantung Dari Depan Dari Belakang Lihatnya Kalau Dari Depan Bisa Kanan Kalau Dari Belakang Bisa Kiri Jadi Jangan Perdebatkan Itu Gak Prinsip Oke Kita Ambil Berarti Penjahat Yang Dia Terima Yesus Pada Waktu Dia Juga Disalib Karena Dia Pemberontak Bangsa Yang Terkecil Dia Tidak Bisa Melakukan Apapun Dalam Hidupnya Kan Dibaptis Juga Gak Bisa Tentara Turunin Saya Dulu Saya Mau Baptis Kematian Dulu Gak Gak Bisa Itu Kasih Karunia Buat Dia Jangan Jadikan Alasan Itu Untuk Kita Berkata Nanti Pak Udah Di Rumah Sakit Saya Terima Tuhan Yesus Jangan Belum Tentu Ada Kesempatan Seperti Penjahat Ini Ini Kasih Karunia Khusus Berpenjahat Berarti Penjahat Itu Lebih Besar Daripada Yohanes Pembaptis Betul gak Letterlocknya Betul Yesus yang ngomong Kenapa Karena Dia Kecewa Dan Menolak Ini pun Saya bilang Kasih Karunia Karena Kalau Udah Kecewa Udah Menolak Udah Meragukan Tuhan Ibrani Pasal Yang Kenam Dikatakan Tidak Ada Lagi Pengampunan Yohanes Pembaptis Khususus Tapi Dia Lebih Kecil Ngeri Ngeri Kita Belajar Sama Sama Saya Belajar Jangan Sampai Kita Mulai Dengan Roh Wah Kita Mengalami Keintiman Dengan Tuhan Tapi Kekecewaan Demi Kekecewaan Yang Tidak Kita Mau Akui 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 Kita bisa Menolak Tuhan Akui Akui Yang Kita Lakukan Adalah Bukan Roh Lagi Tapi Sudah Jiwa Sudah Jiwa Kita Yang Main Jiwa Itu Berbicara Perasaan Kita Jiwa Itu Berbicara Apa Tentang Kehandak Pikiran Kita Itu Jiwa Semua Tapi Tidak Dari Batin Kita Memuji Pun Hanya Sebatas Jiwa Tapi Tidak Dari Batin Kalau Dari Batin Itu Beda Kok Merasakan Tanpa Disuruh Angkat Tangan Kok Angkat Tangan Sendiri Kenapa Kita Bebaskan Menyembah Dia Dalam Roh Dan Kebenaran Kita Belajar Dari Pembaptis Jangan Sampai Kita Kecewa Dan Menolak Tuhan Lanjut Kita Akan Lanjut Ayat Yang Ke 15 Loncat Saya Kita Lanjut Ayat Yang 15 Matthew 11 Ayat 15 Baca Sama Sama Siapa Bertelinga Hendaklah Ia Mendengar Dengan Apakah Akanku Umpamakan Angkatan Ini Mereka Itu Seumpama Anak Anak Yang Duduk Di Pasar Dan Berseru Kepada Teman Temannya Kami Meniup Seruling Bagimu Tetapi Kamu Tidak Menari Kami Menyanyikan Kidung Duka Tetapi Kamu Tidak Berkabung Jadi Tuhan Bilang Gini Siapa Yang Bertelinga Hendaklah Yang Mendengar Kalau Bapak Ibu Baca Wahyu Dua Wahyu Tiga Tentang Tujuh Jemaah Semuanya Ada Tulisan Ini Tulisan Ini Sangat Penting Buat Kita Bahwa Kita Buka Telinga Rohani Kita Karena Setiap Detik Tuhan Bisa Berbicara Kepada Kita Lewat Kehidupan Sehari-hari Berapa hari Yang lalu Saya minta Tolong Yono Dan Ari Untuk Kuras Bak Penampung Di rumah Karena Tiba-tiba Bisa Airnya Sedikit Gitu Saya bilang Kenapa Airnya Sedikit Padahal Dari Pumpnya Itu Lancar Ternyata Waktu Dicek Lihat Pelampung Di Bak Penampungnya Itu Sudah Karatan Jadi kan Fungsi Pelampungnya Itu Kalau Sudah Penuh Dia Nutup Kan Jadi Dari Air Pumpnya Berhenti Bisa Nanggap Ya Gak Bisa Lagi Cuman Karena Dia Sudah Karatan Ketika Air Sudah Turun Pun Dia Tidak Turun Pelampungnya Dia Tetap Naik Jadi Kalau Tetap Naik Begini Ketika Ada Dari Pump Mengalir Bisa Ngalir Enggak Kalau Bisa Pun Kecil Sampai Saya Kek Kok Bisa Air Habis Ini Gimana Ternyata Pelampungnya Sudah Karatan Oh Saya Baru Ingat Sudah 6 Tahun Lebih Wajar Enggak Karatan Wajar Tuhan Ajarkan Saya Begini Nak Hambaku Kalau Batinmu Kalau Romu Sudah Karatan Kamu Tidak Akan Bisa Lagi Menerima Air Kehidupan Dariku Itu Dengan Bebas Kamu Terima Tapi Kecil Begitu Ya Tuhan Saya Tolong Dibuka Ini Tiga Perempat Atau Satu Ini Saya Sudah Dia Buka Kalau Saya Kedepan Saya Ganti Tiga Perempat In Ternyata Itu Waktu Ganti Itu Bapak Ibu Itu Air Dari Palm Lancar Keluarnya Tanpa Hambatan Tuhan Ajarin Begitu Aja Tuhan Bisa Ajarin Itulah Kehidupan Bapak Jadi Jangan Tunggu Hal-hal Yang Besar Jangan Tunggu Gini Jesse Jesse Wah Bisa Merinding Jesse Kalau Dengar Suara Itu Kalau Suara Yang Di Dalam Impresi Biasa Tidak Pekah Langsung Tuhan Ngomong Jesse Siapa Lu Bisa Kaget Kan Jadi Tuhan Ngomong Terima Kasih Tuhan Ngingatkan Saya Jangan Sampai Roh Saya Karatan Jangan Sampai Batin Saya Karatan Yang Saya Sebut Tadi Batin Stroke 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 Tuhan Pekah Lagi Tuhan Ngomong Jelas Udah Nggak Pekah Lagi Biliam Itu Sudah Stroke Roh Roh Ketika Tuhan Pakai Keledainya Pun Untuk Ngomong Dia Bisa Nggak Pekah Lagi Sudah Kalau Peliharaan Bisa Ngomong Kau Tanya Dia Ngomongnya Jelas Kamu Harus Pekah Atau Peliharaan Sampai Ngomong Begitu Terus Pekah Jadi Jangan Anggap Main-main Selalu Tuhan Ngomong Kepada Kita Karena Ditegur Nggak Mempan Dihajar Jadi Jangan Jadi Tuhan Ajarkan Seperti itu Jadi Sama Dengan Dikatakan Kalau Tadi Kan Pribadi Yohanes Lalu Dia Yesus Menjelaskan Angkatan Ini Orang-orang Krisensar Ini Seperti Apa Seperti Ini Dikatakan Seperti Anak-anak Yang Sedang Bermain Di Pasar Kami Menirup Suruling Bagimu Kamu Tidak Menirup Suruling Tanda Apa Suka Cita Bahagia Pesta Kita Nggak Bahagia Tetap Lalu Dikatakan Berikutnya Kami Menyanyikan Kidung Duka Kamu Nggak Berkabung Tuhan Suruh Kita Bahagia Kita Nggak Bahagia Tapi Tuhan Suruh Kita Berkabung Kita Nggak Berkabung Mau Nya Apa Waktu Tuhan Tuhan Latih Kita Disiplin Rohani Disiplin Jiwani Kita Untuk Kita Taat Untuk Kita Melakukan Ini 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 Untuk Kita Buat Ini 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 Haduh Capek Lelah Dan Banyak Kata-kata Stress Belum Kirim kan Waduh Ketemu Lagi Dia Pasti Disuruh Keluar Aduh Stress Yang mau Ikut DC Stress Stress Waktu Tuhan Bawa Kita Bebas Kita Bilang Ada Apa Ini Tuhan Itu Bingung Juga Sama Kita Tuhan Bingung Sama Saya Kamu Disuruh Begini Kamu Stress Sendiri Mulut Sih Nggak Ngomong Tapi Dalam Batin Aduh Kok Susah Banget Jadi Orang Kristen Ada Ngomong Kok Ribet Banget Tapi Waktu Tuhan Bawa Kita Bebas Bebas Disini Maksudnya Apa Kita Bukan Bawa Arti Ose Mau Maunya Enggak Kalau Kita Sudah Dilatih Disana Disiplin Jiwa Saya Katakan Maka Kita Akan Menikmati Tuhan Bebas Batinnya Bebas Ronya Bebas Ngobrol Sama Tuhan Kemarin Fitriya Bilang Mau Mau tidur Ngobrol Sama Tuhan Silahkan Mau Angkat Tangan Silahkan Mau Nyender Silahkan Mau Berdiri Silahkan Itulah Tuhan Kita Lalu Berikutnya Juga Ayat 18 Ayat 18 19 Ya Karena Yohanes Datang Ia Tidak Makan Dan Tidak Minum Dan Mereka Berkata Ya Ini Yang Sering Puasa Kerasukan Setan Puasa Terus Lalu Kita Lihat Berikutnya Lagi Kemudian Anak Manusia Datang Siapa Namanya Yesus Ia Makan Dan Minum Dan Mereka Berkata Lihatlah Ia Seorang Pelahap Dan Peminum Sahabat Pemucuk Dan Orang Berdosa Ketemu Tipe Yohanes Pembaptis Ini Sering Puasa Gila Itu Orang Makanya Badannya Kurus Ceking Pucet Hidup Lagi Puasa Terus Capek Ngikutin Yesus Hadir Makan Terus Ini Mesen Terus Karena Di Grape Food Kemarin Saya Bapak Ngomong Apa Sih Gak Ngerti Saya Buka Di Grape Food Itu Bisa Inbox Masuk Hari Sudah Siang Sandra Saya Khawatir Kamu Belum Makan Woy Itu Saya Baca Woy Ini Saya Saya Nggak Nawarin Kamu Nggak Ada Khawatir Dia Nawarin Khawatir Kan Wah Ini Orang Rakus Makan Terus Kenapa Karena Karena Kita Hanya Fokus Hal Lahiria Selama Kita Fokus Kepada Hal Lahiria Hal Kenampakan Luar Saja Percayalah Kita Akan Mudah Kecewa Tuhan Itu Roh Kita Harus Nangkepnya Secara Roh Oh Ini Nggak Masuk Akal Ini Nggak Sesuai Dengan Selera Saya Nggak Bisa Memang Nggak Bisa Tuhan Yes Tuhan Amin Tuhan Saya Percaya Dalam Terjemahan Sedara Indonesia Ayat 18 Ayat 18 Sedara yang punya Silahkan Buka Terjemahan Sedara Indonesia Kita Baca Sama-sama Artinya Begini Kalian Menolak Pekerjaan Allah Bagaimanapun Bentuknya Bagaimanapun Bentuknya Kalau kita Menolak Kita Diajak Nyanyi Kita Diajak Di Suka Cita Kapan Suka Cita Begini Aneh 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 Kita Diajak Sedih Berkabung Kapan Sih Hari Gini Sedih Aja Ada Aja Tuhan Bilang Begini Dalam Terjemahan Berarti Kita Menolak Pekerja Allah Kita Menolak Pekerjaan Allah Sama Nggak Dengan Kita Menolak Allah Sama Dengan Yon Sumpah Baptis Sama Maka Tuhan Nggak Mau Tuhan Nggak Mau Ketika Kita Ketemu Ada Orang Yang Aja Kita Suka Cita Bersuka Cita Bersama Dengan Orang Suka Cita Suka Cita Tapi Bukan Dibuat Buat Dibuat Suka Cita Tapi Ketika Ada Orang Lagi Sedih Lagi Berkabung Kita Jangan Ketak Nangis Nggak Kita Ikut Aja Tapi Bukan Kita Sedih Karena Kehilang Sesuatu Tapi Kesedihan Yang Dari Tuhan Misalnya Ikut Aja Ketika Kita Ketemu Dengan Tipe Tipe Pemimpin Seperti Yon Sumpah Batis Ajaknya Puasa Puasa Terus Makannya Ajak Madu Sama Belalang Bajunya Juga Nggak Istimewa Sederhana Ikut Aja Tapi Saatnya Ketika Kita Bertemu Dengan Tuhan Yang Tuhan Ajarkan Kita Seperti Silahkan Jadi Ikutin Aja Gelombangnya Tuhan Di Dalam Setiap Kehidupan Kita Masing-masing Selama Kita Nggak Ikutin Gelombang Tuhan Seorang Peselancar Dia Dia Yang Menalukan Gelombang Itu Betul Dia Ikutin Kan Kalau Dia Lawan Arus Pasti Dia Kegulung Dia Ketengah Dulu Atau Keberapa Keprapatan Nanti Gelombang Dia Ikutin Sama Dengan Kita Ikutin Gelombang Tuhan Kita Ikutin Tuhan Maunya Apa Ikutin Tuhan Tuhan Ngerti Gak Apa-apa Dengan Saudara Saya Pikir Ngerti Saya Juga Gak Ngerti Tapi Saya Percaya Tuhan Ini Dari Engkau Karena Ini Di Luar Selera Saya Ini Di Luar Keinginan Saya Ini Di Luar Harapan Saya Sebagai Pemimpin Saya Di Luar Tapi Gak Apa-apa Tuhan Saya Tahu Biar Harapan Tuhan Saja Yang Tercapai Amin Bapak Ibu Jadi Kita Gak Menolak Pekerjaan Allah Tuhan Terima Kasih Terima Kasih Ayat Penutupnya Ayat Yang Kedua Puluh Lima Kita Akan Baca Di Terjemahan Sederhana Indonesia Ini Sebagai Ayat Kunci Yang Tuhan Mau Dalam Hidup Kita Ayat Dua Puluh Lima Dalam Terjemahan Sederhana Indonesia Kita Baca Ayo Bersama Sama Nanti Musisi Boleh Maju Kedepan Kita Datang Kepada Tuhan Pada Waktu Yang Sama Yesus Berkata Lagi Aku Memuji Engkau Ya Bapak Tuhan Langit Dan Bumi Karena Engkau Sudah Merahasiakan Ajaran Ajaran Tentang Kerajaan Mu Itu Dari Orang Orang Yang Bijak Dan Orang Yang Punya Banyak Pengetahuan Tetapi Engkau Menyatakan Hal Hal Itu Kepada Siapa Saja Yang Bersedia Menerima Ajaran Benar Dengan Hati Yang Polos Seperti Anak Anak Kecil Ini tema Kotba Pagi hari ini Relationship Kita bisa dibangun Kalau kita Punya Hati Yang Polos Seperti Anak Kecil Yuk Kita Polos Seperti Anak Kecil Anak Anak Kecil Itu Apa Adanya Bukan Ada Apanya Dia Apa Adanya Dia Enggak Suka Sama Temannya Saya Enggak Suka Sama Kamu Enggak Suka Dia Ngomong Ketika Kita Kasih Makanan Atau Minuman Dia Enggak Suka Enggak Suka Enggak Mau Itulah Anak Kecil Dia Polos Polos Kenapa Tentu Dia Dilahirkan Juga Dalam Dosa Tapi Dia Belum Tercemar Begitu Banyakan Begitu Banyak Dibandingkan Kita Orang Yang Dewasa Tapi Kita Pun Sebagai Orang Dewasa Usia Boleh Dewasa Tapi Kita Mau Berkata Tuhan Saya Mau Punya Hati Yang Polos Ajar Aku Tuhan Anak Anak Itu Diajarkan A Dia Akan Tetap Percaya Itu A Itu Anak Pembina Pembina Jel Kids Ajarlah Tentang Yesus Kepada Mereka Ajarlah Yesus Satu-satunya Kebenaran Kepada Mereka Sampai Tuhan Mereka 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 Ingat Yesus Satu-satunya Kebenaran Sampaikan Itu Kenapa Itu Anak Makanya Ketika Kita Diajarkan Oleh Orang Tua Kita Dulu Dengan Kebenaran Kepada Orang Tua Kita Sampai Waktu Dewasa Kita Begitu Sulitnya Menghilangkan Itu Kenapa Karena Sudah Mendarah Daging Ajaran-ajaran Tertentu Yang kita Kelihatannya Itu Baik Tapi Bukan Kebenaran Di luar Yesus Tidak Ada Kebenaran Ajaran Orang Tua Kita Baik Pastinya Tapi Bukan Kebenaran Itu Kalau Kita Pegang Terus Contohnya Apa Kita Diajarin Yang Perempuan Jangan Pernah Percaya Sama Suami Dari Kecil Kalau Anak Perempuan Kita Kita Ajarkan Begitu Jangan Pernah Percaya Sama Suami Kalau Dia Tidak Berjumpa Pribadi Dengan Yesus Sampai Mati Pun Dia Tidak Akan Bisa Percaya Kepada Suaminya Alias Dia Tidak Tidak Menikmati Kehidupan Berumah Tangga Di Dalam Krisus Yang Sebenarnya Kenapa Itu Tertancap Tapi Itu Semua Bisa Kita Singkirkan Kalau Kita Sadar Yesus Satu-satunya Kebenaran Tuhan Ajarkan Saya Tuhan Didik Saya Tuhan Latih Saya Terus Tuhan Setiap Setiap Waktu Saya Seperti Anak Kecil Yang Polos Terima Seratus Persen Apa Yang Tuhan Ajarkan Tanpa Mencerna Anak Kecil Kan Tidak Cerna Bapak Ibu Yang Suapin Bayi Dia Makan Aja Tuhan Maunya Kita Seperti Itu Tuhan Yang Mengerjakannya Nanti Dalam Kehidupan Kita Karena Dia Adalah Firman Yang Hidup Amin Firman Tuhan Bagi Hari Ini Kita Naikkan Pujian Tadi Kembali Kita Mau Naik Ke Gunung Tuhan Biar Dia Yang Secara Langsung Mengajar Kita Bapak Mari Mari Kita Naik Ke Gunung Tuhan Ke Rumah Allah Supaya Dia Mengajar Kita Tentang Jalan-jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Berjalan Menempuhnya Tentang Jalan-jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Menempuhnya Mari kita Naik ke Gunung Tuhan Mari Mari Kita Naik ke Gunung Tuhan Ke Rumah Allah Supaya Yang Mengajar Kita Tentang Jalan-jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Menempuhnya Tentang Jalan-jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Mari Kita Bagi Bersama-sama Di hadapan Tuhan Tentang Jalan-jalannya Tentang Jalan-jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Menempuhnya Tentang Jalan-jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Satukan Lagi Tentang Jalan-jalanku Tuhan Tentang Jalan-jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Menempuhnya Tentang Jalan-jalannya Dan Supaya Kita Berjalan Menempuhnya Tuhan Tuhan yang Menyelidiki Hati kami Kalau Tuhan Menemukan Di hati kami Ada Kekecewaan Ada Keraguan Akan Firman Akan Ajaran Yang Tuhan Sedang Kerjakan Dalam hidup Kami Minta Tolong Roh Kudus Mengangkat Semua Sepidik-sepidik Kekecewaan Ini Tuhan Supaya kami Tidak Menolak Tuhan Tapi kami Mempercayai Tuhan Sepenuhnya Dalam hidup kami Sekalipun kami Tidak Mengerti Karena Memang Tuhan Tidak Perlu Dimengerti Tuhan Cukup Dipercayai Kalau Engkau Menemukan Kami Menolak Pekerjaan Kami Meragukan Pekerjaan Yang Tuhan Sedang Nyatakan Dalam hidup Kami Hari ini Roh Kudus Tolong Kami Supaya Kami Menerima Apa yang Tuhan Ajarkan Buat Kami Hal-hal Yang Simple Hal-hal Yang Sepele Bahkan Di kehidupan Kami Sehari-hari Tuhan Berbicara Kepada Kami Biarlah Kami Yang Punya Telinga Kami Mendengar Kami Pekah Dengan Tuhan Tidak Harus Menunggu Masalah Yang Besar Kami Baru Membutuhkan Tuhan Terima Kasih Tuhan Roh Kudus Yang Tulis Firman Ini Dilohati Kami Masing Masing Karena Firman Inilah Yang Bisa Memerdekakan Kami Hanya Yesus Yang Bisa Memerdekakan Hidup Kami Yang Bisa Membebaskan Kami Karena Dimana Ada Roh Allah Disitu Ada Kemerdekaan Disitu Ada Kebebasan Disitu Ada Kelopasan Kami Bebas Mengekspresikan Apapun Dalam Hidup Kami Kepada Tuhan Terima Kasih Tuhan Bapak Yang Mengasihi Dan Mencintai Kami Tuhan Yesus Terus Menyampaikan Isi hatinya Kepada Kami Tidak Bosan Bosannya Mengajarkan Kami Kepada Segala Kebenaran Tuhan Dan Roh Kudus Yang Tinggal Di Hati Kami Yang Membuka Hati Untuk Yesus Masuk Bertata Sebagai Tuhan Sebagai Juru Selamat Kami Akan Mengajarkan Kami Kepada Segala Kebenaran Terima Kasih Bapak Terima Kasih Tuhan Yesus Terima Kasih Roh Kudus Dalam Nama Tuhan Yesus Amen Tuhan Mari Mari Kita Naik Ke Gunung Tuhan Kepada